Shalom sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Sebelum kita mendengar sekilas tentang pembasuhan kaki di hari Kamis Putih Marilah kita berdoa Allah Bapak kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Dan nanti malam kami akan mengadakan ibadah Kamis Putih Sembari juga melakukan upacara pembasuhan kaki Berkatilah kami untuk mendengarkan tentang pembasuhan kaki ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudaraku sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Di pagi hari Kamis yang indah ini Saya rindu membagikan tentang makna acara pembasuhan kaki Di saat kita merayakan ibadah Kamis Putih nanti malam Ya wali saudaraku saya mengingat sewaktu saya kecil Bahwa gereja kami mengadakan ibadah setiap malam pada Minggu Pasca Atau pekan suci setelah hari Minggu Palma Hari Mare Mare Dalam ibadah itu setiap malam kami mendengar dan mengenang Perjalanan Tuhan Yesus menuju Golgotha Dan itu berakhir pada hari Kamis malam Karena besoknya kita semua umat Kristen akan mengadakan ibadah puncak Yakni ibadah Jumat Agung Tetapi entah karena apa Sering waktu ibadah itu kurang diminati jemaat lagi Banyak gereja tidak lagi mengadakannya Walaupun juga beberapa gereja tetap mengadakannya Dan pada umumnya gereja hanya mengadakan ibadah Kamis Putih saja Selain itu tadinya dalam ibadah Kamis Putih Hanya ibadah saja Tetapi sekarang seiring waktu juga Sudah banyak gereja-gereja kita Menyertakan di dalam ibadah Kamis Putih Yakni acara pembasuhan kaki Memang harus kita akui Acara pembasuhan kaki Adalah suatu ritus keagamaan Yang dirayakan oleh berbagai denominasi Kristen Aktifitas ini didasarkan pada catatan Injil Yohanes Yakni dalam Yohanes 13 ayat 1-17 Yang menyebutkan bahwa Yesus melakukan tindakan tersebut Pada saat perjamuan malam terakhir Secara khusus dalam ayat 14-17 Dimana Yesus berkati Berkata Jadi jikalau aku membasuh kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat Seperti yang telah kuperbuat kepadamu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba Tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan Daripada dia yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu melakukannya Oleh karenanya Banyak sekarang Denominasi seperti Katolik Anglikan Luteran Presbiterian Metodis Dan Denominasi modern dan lain-lain Merayakan Upacara pencucian Atau pembasuhan kaki Bahkan Perjamuan kudus Pada upacara hari Kamis putih Dalam pekan suci Memang Acara pembasuhan kaki Dilakukan adalah untuk Mengenang Momen kebersamaan Yesus Dan para murid Pada waktu itu Yesus Memecah roti Juga Membagikan anggur Sebagai lambang tubuh Dan darahnya Momen ini Sangat dramatis Mengingat pada saat itu Yesus sebagai guru Seharusnya Layak Mendapatkan Perlakuan Untuk Dilayani Namun Yesus Memilih Sebaliknya Jika kita Berada Di posisi Para murid Mungkin Reaksi kita Akan sama Seperti Simon Petrus Dimana Dia Kaget Sekaligus Enggan Karena Seseorang Yang Dia Panggil Guru Membasuh Kakinya Menurut Tradisi Yahudi Mencuci Kaki Adalah Sebuah Bentuk Penghormatan Seseorang Terhadap Orang Yang Dianggap Mempunyai Status Atau Jabatan Lebih Tinggi Atau Lebih Terhormat Darinya Murid Yang Seharusnya Membasuh Kaki Gurunya Sebab Menganggap Guru Mempunyai Status Yang Lebih Terhormat Daripadanya Tetapi Justru Yesus Disini Mencuci Kaki Para Murid Jelas Ini Melawan Adat Maka Ditolak Oleh Petrus Dia Yang Adalah Murid Merasa Tidak Pantas Dihormati Gurunya Sedemikian Rupa Tetapi Yesus Tidak Mundur Dan Tetap Melakukan Upacara Itu Sebab Kalau Petrus Tidak Mau Maka Dia Tidak Akan Masuk Dalam Bagian Komunitasnya Bahkan Upacara Ini Adalah Contoh Dan Teladan Guru Agung Kita Untuk Kita Lakukan Pada Saat Ini Dan Jikalau Kamu Atau Jikalau Saya Jikalau Kita Tau Semua Ini Maka Berbahagialah Kita Kamu Jika Kamu Melakukannya Betapa Luar Biasanya Upacara Ini Saudaraku Kita Lakukan Dengan Dengan Sepenuh Hati Dan Merenungkan Makna Pembasuhan Kaki Yang Diadakan Oleh Yesus Bersama Para Muridnya Ini Ada Beberapa Hal Yang Akan Kita Renungkan Makna Dari Upacara Ini Antara Lain Yang Pertama Kerendahan Hati Dalam Pelayanan Yang Total Yesus Adalah Guru Dan Tuhan Namun Ia Menanggalkan Jubahnya Dan Membasuh Kaki Para Muridnya Ini Adalah Teladan Bagi Setiap Kita Untuk Merendahkan Diri Dan Melayani Sesama Kita Ingatlah Sebesar Apapun Jabatan Dan Kedudukan Kita Kita Harus Bisa Melayani Sesama Yang Lebih Kecil Dari Kita Harus Berani Turun Dan Merendahkan Hati Kita Di Hadapan Sesama Sesama Untuk Melayaninya Kedua Kita Diajar Untuk Mewujudkan Kesetiaan Kita Kepada Yesus Dengan Jalan Mengikuti Teladannya Yakni Mengasihi Sesama Kita Tanpa Pamrik Tanpa Memandang Kedudukannya Dan Keadaannya Sehingga Terciptalah Solidaritas Dan Persaudaraan Dengan Semua Kalangan Baik Dengan Yang Kuat Lemah Kayak Miskin Tinggi Rendah Dan Lain-lain Ingat Kasih Ilahi Melampaui Rintangan Perbedaan Kelas Dan Strata Umat Manusia Yang Ketiga Kita Diajar Untuk Membasuh Membersihkan Atau Mengampuni Dosa Dan Kesalahan Sesama Kita Sebesar Apapun Itu Lepaskalah Pengampunan Bagi Seberang Untuk Itu Mari Kita Rayakan Kamis Putih Dan Pembasuhan Kaki Pencucian Kaki Pada Malam Ini Dengan Penuh Hikmat Sembari Kita Ingat Keteladanan Yesus Dalam Melayani Mengasihi Bahkan Mengampuni Kita Umat Manusia Sehingga Memberikan Dampak Yang Indah Dalam Peningkatan Pelayanan Dalam Jemaat Kita Untuk Makin Saling Melayani Dengan Penuh Kerendahan Ati Mengasihi Tanpa Pamrih Bahkan Memberikan Pengampunan Tanpa Memandang Kedudukan Dan Status Dan Meningkatkan Kepedulian Kita Terhadap Sesama Kita Tuhan Yesus Memberkati Saudara Amin Teh Pnei Pamupan An Tuhan